dan kita tidak boleh juga tersinggung dengan istilah-istilah yang dipakai oleh agama lain secara internal sebagaimana mereka pun tidak boleh tersinggung dengan istilah dalam agama kita yang kita gunakan secara internal juga orang-orang kafir tidak boleh tersinggung ketika kita mengatakan mereka kafir karena kafir adalah sudah merupakan bahasa dalam agama kita tidak mungkin kita menghindari bahasa kafir misalnya non muslim kita panggil saja non muslim jangan kafir karena dalam Al-Quran sangat jelas hey orang-orang kafir katakanlah hey orang-orang kafir apakah mungkin kita katakan katakanlah hey orang-orang non muslim enggak ini bahasa kita misalnya sekarang orang nasrani boleh enggak tersinggung ketika kita katakan ya kalian orang-orang kafir mereka tersinggung kita katakan anda tidak boleh tersinggung sebagaimana kami pun tidak tersinggung ketika kalian mengatakan bahwa kami adalah domba-domba yang tersesat kita pernah marah itu tidak terserah antum bilang apa ya karena akidah kita sangat kuat terserah orang mau mengatakan apapun yang diluar islam terhadap apa namanya kita kita tidak akan marah karena itu bahasa internal mereka seperti itu maka mereka pun ketika kita katakan istilah bagi non muslim di dalam islam itu kafir maka tidak perlu marah karena itu adalah bahasa internal dalam bahasa kitab suci kita yang tidak mungkin kita hapus tidak mungkin kita kita rubah ya orang-orang yahudi mengatakan selain yahudi adalah al-goyum adalah orang-orang yang tersesat ya sama juga orang sesat kita disesatkan sama yahudi ya biar aja karena kita pun menurut menurut kita mereka pun tersesat ya mereka mengatakan kita adalah orang-orang yang tersesat kita mengatakan dia orang yang kafir tapi sesungguhnya mana yang lebih halus dari segi bahasa kafir karena kafir artinya orang yang menutup diri dari islam itu masih halus dibandingkan dengan mereka mengatakan kau tersesat mana yang lebih halus ya kafir ya mana yang lebih kafir orang ketika dikatakan anda kafir artinya anda menutup kebenaran artinya menutup kebenaran islam menurut versi kita dan itu yang benar ya anda menutup hati anda dari islam maka dikatakan kafir mereka mengatakan kita kalian adalah domba-domba tersesat sudah dibilang domba sesat lagi mana yang yang lebih halus sebenarnya kafir ya kan tapi apakah kita marah apa tidak tidak karena itu adalah merupakan istilah ya intern di kalangan mereka kita tidak marah oleh sebab itu dengan demikian penggunaan istilah kafir ini adalah merupakan sebuah istilah yang ada di dalam Al-Quran dan itu adalah sesuatu yang boleh untuk kita ucapkan kepada non-muslim karena sudah merupakan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala